Hai gaes kembali lagi bersama gua si MiawA wooo kali ini langsung saja kita akan meneruskan game horror kita yang berjudulkan Amnesia The Bunker dan di episode sebelumnya seperti yang kalian lihat kita sudah dikejar-kejar oleh monster di dalam game Amnesia The Bunker yang satu ini. Untungnya kemarin kita juga sudah mendapatkan TNT atau bahan peledak untuk kita keluar dari The Bunker ini ya teman-teman Jadi sekarang yuk langsung saja kita akan melanjutkan bermain game Amnesia The Bunker yang satu ini. Dan lagi-lagi jantung saya kok sudah mau 100 nih teman-teman. Wow! Ada apa nih teman-teman? Apakah saya deg-degan lagi bermain game Amnesia The Bunker ini? Hahaha Weh! Langsung 101 guys! Apa yang terjadi ini? Gua belum dikejar-kejar monster ini. Aduh! Sebenarnya saya sudah mencari-cari, jadi jantung saya berdetak kencang. Hahaha GOMBAL saja kamu, Myok. Yaudah guys yuk... Sekarang kita lanjutkan lagi. Coba... Kalau misalnya kalian mau menurunkan detak jantung teman-teman biasanya ada terapinya. Yaitu kalian... Tenangin diri kalian... Tarik napas yang panjang... Tahan 3 detik... PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 5 PEMBICARA 5 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Itu akan bawa aku lagi. BOTOL KEMBALI PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 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 MENGINGGIR Idea yang bagus, terima kasih banyak, guys. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 Jika kau membutuhkan PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 Kami berkumpul di posisi kekuatan. PEMBICARA 3 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 PEMBICARA 4 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 Kau duduk di tandas kawan-kawan kakak, Henri Clément. Dokter sudah meninggalkan, tapi aku masih. Kau rasa aku harus menghubungi kekuatan yang luar biasa dan keuntungan yang membantu aku berada di sini. Bersiap, hidup, kuat dan baik, sementara Henri berdiri tanah, menangani kehidupan dia. Ini mulai sejak hari, pada patroli malam. Kau menemukan sebuah kuburannya. Kau terluka. Kau terluka dan tidak bisa bergerak. Kau diri sendiri, ini harusnya menjadi kuburanku. Kau menangis untuk bantuan. Kau menangis kuburannya. Kau menangis kuburanku. Aku berusaha untuk mencari bantuan, berteriak, dan kawan-kawannya. Malam selanjutnya, aku menangis. Aku menangis, menangis tinggi di atas. Bagus, berbeda. Dan kemudian dia berdiri di atas kuburannya. Kau menemukan diri sendiri kepada aku. Kau menangis kuburannya. Kau menangis kuburannya. Kau menangis kuburannya. Kau menangis dan kuburannya. Dengan rasa yang menarik. Tak pernah menangis dengan kuburannya. Tapi aku harus membantuk tanganmu. Aku diselamatkan. Sudah tentu. Itu bukan nasib terakhir yang kuburannya akan menangis untuk membuatku. 11 Juli, 1916. Kau menangis, aku teruskan kuburanku. Seperti Climont menangisku seluruh dunia. Tuhan menangis lagi. Atau Jerman telah meletakkan kami. Kau menangis. Explosions. Desperation. Apabila air terbentuk, aku menangis kuburannya. Aku melihat apapun. Ada tembakan dari kepala. Dia menangis. Climont. Dia menangis. Aku tak tahu ke mana aku menemukan kekuatan untuk menangisnya. Tapi menangisnya aku lakukan. Aku akan kembali ke bunker kami. 12 Juli, 1916. Kau menangis. Kau menangis ini, aku merasakan apapun yang aku membeli dari kuburannya. Aku berjanji bahwa aku akan membawa sesuatu kembali dari bunker. Jadi aku membawa kuburannya kubur dari kedai. Kuburannya karena dia menginginkan dia begitu cepat. Mesti kubur dari kuburanku ketika aku masuk ke kuburannya. Kau menangis itu kubur yang berbentuk di kuburannya. Kubur dan kubur yang berbentuk di kuburannya. Tidak sayang. Lepas. Lepas. Tidak lama. Lepas selamanya. Lepas. 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 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1